Sebuah video viral di TikTok diunggah oleh akun AdInfo seputar Presiden. Pada Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022, memperlihatkan Presiden RI yang melaksanakan kunjungan ke Bangka Belitung. Dalam cuplikan video berdurasi singkat tersebut terlihat Jokowi tiba dengan menggunakan pesawat Republik Indonesia dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma disambut oleh tim yang menjemput Presiden RI, Jokowi Dodo yang mengenakan kemeja berwarna putih, celana panjang berwarna hitam, dan sepatu hitam. Jokowi yang melaksanakan kunjungan ke sana bersama rombongan untuk melakukan tinjau smelter Bani PT Timah, bukti keseriusan Jokowi dalam hilirisasi. Jokowi dan rombongan melaksanakan peninjauan TSL Ausmel PT Timah terbuka. Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi Timah, kata Presiden RI. Jokowi juga mengatakan bahwa TLS Ausmel PT Timah terbuka ini akan selesai bulan November. Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah, ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi Timah, menikl sudah Timah, semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di Timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di Nikah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!